Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Sallu ala rasulina muhammad Sallu ala tabibi kulubina muhammad Sallu ala syafi'i zhunubina muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad A'udzubillahiminasyaltanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Sadakallahu al-adhim Wa balaga rasuluhul karim Wa nahnu ala maqala khalikuna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin Bikol bin salim Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini Saya berpesan Khususnya untuk diri saya sendiri Dan pemirsa yang berbahagia Untuk meningkatkan taqwa kepada Allah SWT Dengan selalu berusaha sungguh-sungguh Melaksanakan perintah Allah Dan selalu berusaha sungguh-sungguh Meninggalkan larangan Allah Hanya taqwalah yang mampu Menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat Taqwa merupakan sebaik-baik bekal Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat 197 Yang artinya Dan carilah kamu bekal Sesungguhnya sebaik-baik bekal Adalah taqwa Dan bertakwalah kepada Kebahagia orang-orang yang berakal Salah satu upaya Peningkatan taqwa adalah Bagaimana kita menyikapi Ketika kita mendapatkan Musibah berupa sakit Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 155 Allah SWT berfirman Ayat ini jelas Bahawa Allah memberikan cobaan Memberikan ujian Walonab luwannakum bishayin Disini menggunakan lamib tidak Juga menggunakan tawkit Yang dalam bahasa Arab ini merupakan Penekanan Ya penekanan Walonab luwannakum sungguh Kami Kami uji Kami coba kalian Umat Islam Bishayin Dengan suatu Mela khaufi Rasa takut Kita sering Hidup ini merasa Takut Merasa khawatir Bagaimana masa depan kita Bagaimana anak-anak kita Bagaimana keluarga kita Kita kadang timbul Masa itu Ini cobaan Allah SWT Kemudian juga waljuk Kita masih melihat banyak Saudara kita yang Tidak bisa Menentukan Besok Mau Makan apa Tapi Apalagi Mau mengatur Menunya ya Masaknya apa Lauknya apa Boro-boro begitu Untuk makan saja Sulit Masih banyak Ini juga merupakan Cobaan Bahkan saya rasa Kita semua Beri coba Dengan kekurangan Wanaksimil amwali Sering kita Kekurangan Biaya Biaya untuk Anaknya Untuk keluarganya Kadang kurang Walangfusi Juga Cobaan yang berkaitan Dengan diri kita Ini dalam Menurut Suruh apa Tafsir Jalalen Bahwa kata Al-Anfus Itu dimana penyakit Cobaan yang Berupa penyakit Jadi kita ini Juga dicoba Dengan penyakit Bahkan Terutama ya Terutama Kalau kita sudah Berusia lanjut Sudah tua Banyak yang Terkena penyakit Walaupun penyakit Tak milih-milih Pak muda Pak tua Kaya Miskin Pejabat Orang melarat Sama saja Tetapi Rata-ratalah Kalau orang Sudah Apa Usianya Merambat Sama 50 tahun 60 tahun Sudah melalui penyakitan Sebab Juga disebutkan Dalam surat Yasin Barang siapa yang kami Panjangan umurnya Lalu kami Kembalikan Kami kurangi Dari kecil Remaja Dewasa Berkeluarga Dari orang tua Terus Renta Ini akan kembali Seperti Masa Masa muda Masa bayi Dulu kita masih ingat Ketika bayi Kita tidak Tidak punya gigi Ketika tua Juga sama Nanti pada Rontok Giginya Rontok Rompol Sakit Dicabut Ada yang Kembali Sampai Kadang-kadang Ngomongnya peluh Tidak bisa ngomong Karena sakingnya Gigi Habis Itu kembali Ke anak-anak Dulu Waktu bayi Kita tidak bisa melihat Tidak bisa melihat Nah nanti sudah tua Tidak melihat lagi Ada yang rabun Katarak Kalau penjenengan Ke rumah sakit Itu pasti banyak orang Yang masuk Poli mata Rata-rata Katarak Itu Jadi Apa Bula matanya Karena ada Di selah putih Oleh Apa Ya namanya Lendera Bapak ya Itu nanti Akan menutupi Yang hitam Menjadi katarak Dan itu Tidak ada obatnya Hanya bisa Disembuhkan Dengan Operasi Itu pun Tidak menjamin Lalu bagaimana Jangan kemana-mana Pemerintah Setelah yang berikut ini Pemirsa yang berbahagia Jadi Masa tua itu Merupakan Perulangan Dari masa-masa Bayi dulu Dulu ketika kita Masih bayi Tidak mendengar Nanti kita tahu Tidak menar Budak Tidak ngomong Itu Apa Apa Ini Ini Kembali lagi Banyak Kita Kita Masih ingat Ketika Masih muda Mungkin Terawai Itu Dua Perkat Enteng Kalau sudah Renta Boroboro Terawai Dua Perkat Sholat Fardu Saja Itu Berdiri Tidak kuat Duduk Duduk Ini Beda Maka Orang Akan Mengetahui Harga Akan Mengetahui Pentingnya Masa Muda Kalau Sudah Tua Timbul Rasa Menyesal Aduh Dulu Waktu saya Masa Muda Ngerti Saya mau Ibadah Yang Giat Mau Ini Mau Itu Itu Kalau sudah Tua Dia Tau Betapa Berharganya Masa Muda Tetapi Bukan Berarti Kita Nunggu Tua Dulu Bagi Yang Muda Yang Suka Wuruh Pada Orang Tua Tanya Dungeng Dekat Orang Tua Gimana Dulu Waktu Muda Seperti Apa Satu Bagaimana Dari Dialog Itu Kita Bisa Menerima Satu Pengalaman Oh Begitu Saya Untuk Memahami Betapa Pentingnya Masa Muda Tidak Perusaha Nunggu Tua Dulu Wala Wala Walaupun Kita Tahu Betapa Benda Masa Muda Tua Tapi Dengan Mendengar Dari Orang Yang Sudah Pernah Muda Dan Sekarang Tua Kita Mendapat Manfaat Kalau Begitu Saya Jangan Sampai Diubah Ngomong Sik Enom Kita Puas Puas Hidup Kita Bebas Itu Keliru Sehingga Ada Kata Kata Sebaik Baiknya Orang Muda Itu Kalau Dia Punya Sikap Perlaku Seperti Orang Tua Misalnya Kalau Orang Tua Itu Habis Solat Dia Tidak Langsung Pergi Tidak Lamcing Salam Pelencing Duduk Wiritan Dulu Doa Dulu Kalau Ada Anak Muda Seperti Itu Beres Luar Biasa Beres Ada Orang Tua Suka Solat Solat Apa Itu Rohatib Solat Sunnah Kobli Abadiyah Ada Anak Muda Seperti Itu Bagus Kebalikannya Sejelek Jelekinya Orang Tua Kalau Dia Itu Berlagak Seperti Anak Muda Sudah Tua Kok Pakaiannya Kostumnya Seperti Anak Muda Itu Tidak Pas Harus Mengingat Kemudian Ada Lagu Ternyata Cucuknya Sakudang Itu Menunjukkan Orang tua Yang Tidak Tahu Tuanya Nah Oleh Karena Itu Nabi Dapat Pesan Iqtanim Khomsan Qobla Khomsan Jaga Lima Hal Sebelum Datang Lima Hal Yang Lain Antara Lain Masa Tua Masa Muda Sebelum Datang Masa Tuamu Sebab Setelah Tua Itu Ternyata Banyak Kendala Terutama Yang Berkaitan Dengan Penyakit Barang Siapa Yang Panjangan Usianya Kami Kami Kembalikan Pada Masa Asal Kejadianya Masa Kecilnya Apa Mereka Tidak Berpikir Nah Ini Kita Pikirkan Nah Bahkan Bahwa Cobaan Ini Tidak Melihat Siapapun Statusnya Kadang Orang Begini Saya Kan Sudah Sholat Sudah Dikiran Sudah Selawatan Kok Masih Diberi Penyakit Begini Kadang Begitu Orang 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 Tidak Pernah Sholat Tidak Pernah Dikiran Kok Malah Sehat Nah Ini Jangan Seperti Itu Kita Keliru Kalau Kemudian Kita Sakit Lalu Sikap Kita Seperti Itu Tidak Tepat Itu Jadi Jangan Kemudian Seakan Menyalahkan Allah Mengapa Orang itu Tidak Pernah Ibadah Kok Sehat Sehat Saja Tidak Pernah Sakit Nah Justru Orang Yang Beriman Itu Akan Dicoba Jangan Berpikir Kita Aman Dalam Surat Al-Angkabut Ayat 2 Allah Berfirman Apakah Apakah Orang-orang Itu Akan Dibiarkan Apakah Allah Akan Membiarkan Orang Mengatakan Aku Beriman Dan Mereka Tidak Dicoba Tidak Jaminan Kalau Sudah Beriman Terus Aman Tidak Seperti Itu Justru Kita Dicoba Ini Untuk Menguji Sampai Seberapa Jauh Kualitas Kita Ibarat Mas Berapa Karat Apa Masih 24 Karat 20 Karat 10 Karat Atau Sekarat Sekarat Repot Jangan Sampai Kita Kualitasnya Kualitas Ibarat Sekarat Ini Dicoba Maka Bahkan Dijelaskan Di Begian Lain Kita Dicoba Sakit Ini Justru Menandakan Allah Cinta Pada Kita Ya Allah Cinta Pada Kita Ketika Allah Mencintai Hambanya Maka Allah Akan Mencobanya Diuji Kemudian Dalam Surat Al-Anbiya Yat 35 Disebutkan Kullu Nafsin Da Ikatul Maut Wanab Lukum Bishari Wal Khairi Fitnah Wa Ilayna Turja'un Kita Sadar Setiap Manusia Termasuk Kita Ini Pasti Akan Nicipi Nicipi Mati Semuanya Dan Tidak Ada Indikator Yang Jelas Orang Mati Orang Tua Tidak Ada Itu Mudah Bisa Tua Bisa Bahkan Masih Dikandungan Juga Bisa Semua Mengalami Itu Selanjutnya Wanaplukum Bishari Wal Khairi Kami Allah Akan Menguji Kalian Dengan Ke Burukan Dan Kebaikan Seperti Apa Jangan Kemana Mana Pemeriksa Setelah yang Berikut Ini Pemeriksa Yang Berbahagia Allah Mencoba Kita Allah Menguji Kita Bishari Wal Khairi Dengan Keburukan Maupun Kebaikan Selama Ini Kita Menyangka Kalau Ujian Yang Diberikan Allah Hanya Keburukan Saja Namun Ternyata Kebaikan Pun Juga Ujian Panjir 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 Berzeki Yang Banyak Anak Sehat Ya Itu Bila merasa Itu Cobaan Itu juga Ujian Coba Saya Coba Dengan Ujian Kebahagiaan Seperti Apa Apakah Masih ingat Pada Allah Atau Tidak Kadang-kadang Orang Yang ingat Allah Ketika Susah Susah Wiredhanya Memet Jama'anya Sergep Tapi Ketika Dia Ditimpa Ketika Dia Mendapat Kebahagiaan Kadang Lupa Lupa Jadi Kebaikan Dan Ujian Itu Merupakan Keburukan Ujian Cobaan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Sebetulnya Bagi kita Kaum Muslimin Orang Mu'min Itu Apapun Bentuknya Cobaan Yang Baik Maupun Cobaan Yang buruk Itu Semuanya Penguntungan Kita Tidak Ada Ruginya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Ajaban Ajib Istimewa Hebat Top Markotop Li Amril Mu'minin Bahwa Merupakan Suatu Yang Ajaib Hal-hal Yang berkaitan Dengan Mu'min Inna Amrohu Kullahu Khairun Seluruh Persoal Hidupnya Adalah Baik Khair Walai Sadaka Li Ahadin Ila Lil Mu'in Dan Ini Tidak Akan Terima Selain Hanya Orang Mu'min Yang Menerima Hidup Kita Enak Dibanding Selain Mu'min Mengapa In 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 B Sark Syak Fak Hairun Lahu Kita Diuji Dengan Kebahagiaan Kita Bersyukur Alhamdulillah Saya Masih Bisa Bisa Mengurusi Anak Kita Pada Sekolah Pada Semondok Pada Ngaji Alhamdulillah Syukur Diberi Kebahagiaan Wa'in Asobat Uttaro Sobaro Fakan Hairun Lahu Ketika Diuji Hal-hal Yang Berat Sakit Ya Diapusi Orang Ketika Berdagang Dicuri Orang Uangnya Kita Sabar Dan Itu Baik Jadi Syukur Ya Baik Sabar Ya Baik Coba Maka Tidak Ada Makhluk Ini Seberuntung Mahumat Islam Sabar Ya Dapat Bahala Syukur Dapat Bahala Nah Kita Kembali Pada Soal Sakit Ya Semua Orang Masih Sakit Tidak Adalah Sakit Yang Penting Kita Cari Hikmahnya Saja Paedahnya Apa Di Balik Sakit Itu Kandung Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Menyatakan Yang Pertama Kita Harus Ridul Relalah Jangan Dresul Kadang Kita Dikak Demikian Diberi Sakit Paling Mumpah Sedikit Aduh Ya Allah Berkali Kali Bahkan Sakit Belum Lama Satu Satu RTRW Sudah Tahu Semua Dikab Hari Loro Ya Bapak Loro Gitu Tidak Ridul Diterima Dengan Sebaik Baiknya Yang Kalau sayang Sayang Pada Hambanya Dia Mencoba Mencoba Mengujinya Ini Pertanda Hamba Itu Disayang Allah Nah Kemudian Tinggal Bagaimana Sikap Kita Faman Rodhiyah Falah Ridul Kalau Kita Ridul Oh Ya Allah Ridul Juga Itu Tapi Kebalikannya Waman Saito Falah Suhtu Kalau Kita Itu Marah Marah Grundel Ya Tidak Terima Ya Allah Sama Saja Apalagi Mengatakan Itu Tidak Persembang Kau Sakit Sakit Tidak Seperti Itu Ridul Relah Ada Seorang Sahabat Namanya Imran Bin Hussein Dia Itu Diuji Sakit 30 Tahun 30 Tahun Sakit Tidak Pernah Mengatakan Aduh Ah Tidak Pernah Dia Terima Dengan Ridul Dengan Ikhlas Saking Ikhlasnya Saking Ridul Dia Menerima Ujian Allah Itu Kemudian Beliau Ini Didatangi Malaikat Setiap Hari Diberi Salam Oleh Malaikat Didoakan Malaikat 30 Tahun Ketika Sembuh Malaikat Datang Lagi Tidak Menyapka Lagi Tidak Mendoakan Akhirnya Sahabat Imran Ini Matur Rasulullah Ya Rasulullah Saya dulu Waktu sakit Saya kok Didatangi Malaikat Sekarang Kamu kan Ridul Ikhlas Dan Sekarang Sembuh Ya Tidak 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 Kalau Begitu Saya Mau Sakit Lagi Malah Pengen Sakit Ketagihan Sakit Nah Disini Yang kita Ambil Hikmah Ini adalah Ternyata Ridul Itu Penting 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 Karena Ini Menggendak Allah Sebab Allah Mengatakan Bahwa Orang Ridul Ini Akan Dihapus Dosanya Orang Sakit Itu Terhapus Dosanya Bahkan Dinaikkan Derajat Pangkatnya Itu Seorang Muslim Seorang Mumin Yang Ditimpa Sakit Ya Dia Ridul Maka Allah Akan Menghapus Dosa Dosanya Seperti Pohon Yang Merontokan Daun Daun Kering Coba Luar Biasa Jadi Ternyata Penyakit Itu Membawakan Kebahagiaan Lalu Apa Saja Hikmah Dari Penyakit Ini Jangan Kemana Mana Pemirsa Setelah Yang Berikut Ini Pemirsa Yang Berbahagiaan Berbahagia Jadi Orang Sakit Itu Mendapatkan Pahala Walaupun Sakitnya Ringan Ibaratnya Cuma Tertusuk Duri Masih Jalan Kecocok Ri Itu Dapat Pahala Rasulullah S.A.W. Bersabda Mayusibul Mumin Minsyokatin Fama Faukoha Ilar Faukoha Biha Darajatan Aw Hatto Anhu Biha Aw Khutto Anhu Biha Khoti Atan Orang Mumin Kecocok Duri Atau Lebih Lagi Pakulah Memanya Lebih Tinggi Itu Allah Ta'ala Akan Mengangkat Derajat Orang Itu Dan Menghapus Dosa-dosanya Dan Istimewanya Sekalipun Tidak Sakit Masih Mendapat Pahala Jangan Kuatru Aduh Aku Sakit Tidak Lagi Bisa Jamaah Kesana Kemari Tidak Bisa Ngaji Tidak Bisa Apa Namanya Mendatangi Undangan Tetangga Tenanglah Sakit Itu Tetap Mendapat Pahala Sebagai Menadau Nabi Orang ketika Sakit Ya Atau Pergi Saya ulangi Ketika Orang itu Sakit Atau Pergi Maka Dicatat Seperti Apa Yang Telah Dia Lakukan Sebelumnya Jadi Ketika Di Rumah Tidak Pergi Pun Mukiman Dia Tetap Mendapat Pahala Musafirnya Dia Sakit Dalam Keadaan Sakit Tapi Akan Mendapatkan Pahala Sakit Sehat Jadi Orang Sakit Itu Tetap Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Penting Kita Tadi Yang Pertama Kita Harus Ikhlas Menerima Apa Yang Diberikan Allah Yang Ketiga Positive Thinking Berpikir Yang Baik Tadi Tidak Usah Kita Macem Macem Ya Kek Itu Orang Tidak Pernah Ibadah Kok Tidak Sakit Saya Sakit Kita Positif Ini Allah Merikan Kenikmatan Pada Kita Juga Kita Harus Tawakal Pasrah Pada Allah Karena Yang Bisa Mencabut Penyakit Itu Allah Yang Minta Pada Allah 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 Antas Shafi Allah Isfini Ya Engkau Maha Penyembuh Sembuhkan Penyakitku Kemudian Sabar Sabar Temang Ya Singkat Kata Sabar Tetapi Mengapa Melaksanakannya Berat Tapi Harus kita Laksanakan Sabar Itu Lalu Kita Harus Introspeksi Mawas Diri Loh Aku Kok sakit Kenapa Eh Mungkin Teringat Saya Selama ini Makanya Banyak Makan Sambel Bakso Sambelnya 10 sendok Misalnya Makan Apa Kecut Itu Karena Perbuatan Kita Sendiri Kalau Begitu Saya Akan Meninggal Itu Ya Wah Kenapa Kita Benjir Oh Ternyata Waktu Masih Musim Musim Marok Kita Tidak Bersihkan Selokan Kita Selokannya Mampet Banyak Apa Itu Kotorannya Karena Kita Akibat Kita Sakit Itu Dari Kita Sendiri Tidak Semuanya Ditimbulkan Faktor Lain Dan Yang penting Jangan Merengek Sakit Istilah Nyolopito Ngomong Aku Sakit Padahal Orang Banyak Sakit Juga Kadang Kita Tidak Sabar Itu Dan Kita Meyakini Bahwa Semua Yang Terjadi Ini Pasti Akan Berubah Innam Al-Usri Usron Sekarang Sakit Siapa Tau Besok Sembuh Ya Kan Kita Total Pasrah Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat At-Tolak Ayat 2-3 Allah Berfirman Wa Mayyatakillaha Yaj'allahu Yaj'allahu Mahrojan Warasukhu Min Khair Sulayah Tasib Wa Mayyatawakal Al-Allah Fahu Hasbuh Innallaha Baliu Amrihi Qaj'allahu 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 Likul Yaj'in Qadro Tawakal Tawakal Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Ini Kemudian Tidak Pasrah Pada Allah Dan Yang Penting Lagi Jangan Pernah Berhenti Berdoa Ini Penting Kita Minta Allah Itu Zat Yang Memberi Kesembuhan Hakikatnya Bukan Dokter Bukan Ahli Kesehatan Hakikatnya Allah Yang Berikan Penyembuh Anta Ash-Syafi Ash-Syafi Zat Yang Berikan Sembuh Ya Di Dalam Surah Al-Baqarah 186 Allah Memerintahkan Pada Kita Sekalian Maka Hendaklah Mereka Itu Ya Apabila Mereka Itu Bertanya Tentang Aku Kata Allah Pada Anak Muhammad Ya Jika Hamba Hambaku Bertanya Tentang Aku Fain Aku Dekat Uji Budha Dai Dan Akan Mengabulkan Semua Yang Mereka Minta Jadi Kita Jangan Jangan Sampai Tidak Berdoa Tidak Minta Pada Allah Subhanu Kita Kita Melihat Situasinya Kalau Yang Sakit Masih Istirahat Kita Jangan Banyak Bicara Dan Memang Kita Kalau Besok Orang Sakit Jangan Lama Lama Ya Misalnya Kita Kita Doakan Syafallahu Sakomaka Wa Ghofarod Dambaka Wa Afaka Fidinika Wajismika Ilamudhati Ajalika Allahumma Rabbannas Adhibin Elbas Isfi Antasyafi La Syafi Ya Ila Antasyifan Layugadir Sakoman Demikian Pemirsa Sekelumit Sedekah Bitutur Segala Khilaf Dan Salah Saya Menyampaikan Istifar Astagfirullah Lajim Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun Setibis Kelamat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Masyali Aladzatil Mukamalah Warahmatil Munazalah Ala Sayyidina Muhammadiyu Wa Ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Masyali Aladzatil Mukamalah Warahmatil Munazalah Wa Ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh